Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua Kembali berjumpa di Tonight Show ya Dan malam hari ini Tonight Lovers kita doakan sekali lagi Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat Jangan lagi sakit Semoga segera diangkat penyakitnya Dan buat temen-temen semua yang Masih bingung, masih takut untuk divaksin Ayo kalau udah dapet jadwal langsung saja Karena itu sangat berguna Buat anda dan juga orang lain Baiklah Gue pengen ngomongin penyanyi anak-anak Penyanyi anak-anak yang beranjak dewasa Kalau di luar itu ada Miley Cyrus Justin Bieber Justin Bieber juga Disini ada Joshua Tina Toon Bondan Prakoso Basis Tapi nyanyi juga tetap Masa peralihan dari anak-anak remaja itu Biasanya suka mencoba hal-hal baru Sampai ya, apa istilahnya Ingin merubah image lah Dan penyanyi yang satu ini pun sama Dia sedang mengalami masa-masa peralihan Dari penyanyi anak-anak Ke penyanyi remaja Yang ditandai dengan merilis single baru Nah kita lihat dulu cuplikan video terbaru Ini dia Itu musik video terbaru dari kamu ya? Iya, betul banget Judul lagunya adalah Kapok Kisah Kasih Sayang Kisah Kasih Sayang Nah, tapi hal pertama yang pengen gue tanya Tadi peralihan tadi ya masa-masa peralihan kamu Pengen gue tanyaan adalah bagaimana Untuk pertama kali membawakan lagu Cinta yang biasanya kan cinta Waktu kecil ngomongin cinta juga Cuman mungkin ke orang tua, ke alam Ke teman Ya gitu lah, teenager, love teenager Asik asik Kalo aku sih pribadi seneng sih Karena aku ngerasa relate juga Terus Apa namanya Respon dari orang banyak Juga bikin aku makin semangat buat berkarya terus Iya, iya, iya Nah ini kan tadi Desa juga bilang adalah Masa peralihan Peralihan ini pencarian jati diri Perubahan apa sih Nora? Sebetulnya kamu Ya sekarang pengen apa ya? Pengen tampilkan Perubahan seperti apa sih? Sebenernya perubahannya Aku pengen smooth aja sih om Jadi Jom panggil om dong Pengen ubah aja Kita gak beda jauh soalnya Waktu kamu kecil kita kan udah tua Nah kamu besar kita tetep tua Gitu Kita nambah lagi Kita udah deket mati sih Jangan Perubahan kayak apa Nora? Perubahan yang smooth sih sebenernya Jadi emang dari anak-anak remaja dulu Jadi gak langsung ke dewasa Hmm Sekarang yang kamu dengerin Apa sih? Lagu-lagu seperti apa? Pengen tau nih anak-anak muda kayak Naora gini Billy Ellis Gitu atau Bang Billy Patokannya Billy Ellis doang ya? Bang Billy Bang Billy apa? Bukan Bang Billy enggak It's like Billy Apa Amanda Manopo mungkin Kalau aku pribadi sih gak terlalu gak dengerin lagu jaman sekarang Oh gitu oh iya? Iya aku dengerin Lagu lama malah? Iya lagu lama Lagu klasik Kayak seperti? Kayak misalkan lagunya The Beatles atau enggak Frank Sinatra Maksudnya era-era segitu Old Soul juga dia nih Old Soul iya Tapi untuk lagu-lagu jaman sekarang sih aku dengerin Rex Orange County Kalau misalkan untuk Oh Rex Orange County Tau-tau-tau Kalau batu air negeri Ya banyak sih gitu-gitu sih Soy Pabloan begitulah ya Iya bener-bener Jongkai Wei juga Jongkai Wei ya Apa yang sebut Jongkai Wei Pengen ikutan tapi gak tau Pengen ikutan tapi Pengen ikutan tapi Jongkai Ada kesulitan dalam hal suara sekarang Biasanya kalau pubertasi itu suara Nah kamu berasa gak ada perubahan gak di suara kamu? Aku seneng banget karena ngerasain perubahannya tuh pas aku umur 11-12 tahun Oh iya? Iya jadi sebenernya aku udah lumayan lewat Tetap ada perubahan Tapi udah gak parah kayak dulu gitu Sekarang tuh kamu umur berapa sih Naura? Aku tahun ini 16 tahun Wow Wah bro kali-kali dua aja belum nyampe umur gue Nah kisah kasih saya Yang nulis siapa Naura? Yang nulis itu ada hi-fi Dan juga aku kontribusi dikit-dikit Nah proses kreatifnya gimana sama temen-temen hi-fi yang Mereka pasti mengalami kasih cinta udah ribuan kali lah ya Dengan kamu gitu yang pertama kali mungkin masih menyanyikan ini Aku seneng banget sih Karena ini relate sama yang seumuran aku Jadi aku kaget juga begitu Kakak-kakak dari hi-fi tuh bisa bikin lagu yang relate juga Ciptain lagu yang relate Dan selama prosesnya aku seneng banget sih Karena aku ngerasa diranggul banget Oh kurang ajar mereka tuh ya? Bukan keranggul itu dalam hal yang positif Bukan iya dalam hal yang positif Iya gak gitu gak gitu Gak gitu Si ilham tuh pasti ilham Pasti penasaran seperti apa lagunya Ada penampilan dari Naura Kita sama-sama saksikan ide Sehingga terbaru dari Naura Kisah Kasih Saya Jangan bimbingku pukul 5 sore Ruanganku hanya ku seorang Bersamaku raut angin sore Temaniku menikmati senja sendiri Jam dindingku pukul 7 malam Oh fikirku tak boleh keluar Kata ibu hari sudah malam Cepat makan lagu jangan lupa belajar Uh inilah kisah kasih sayangku Andangkan uh ku bisa pergi denganmu Tetapi uh inilah kisah kasih sayangku Aku hanya bisa berianyi yang merdu Di benakku Di benakku ingin menyapa dirimu Kekasihku yang ada di sana Wahai kamu dengallah kata-kataku Sabar sayangku Tunggu aku lulus sekolah Tunggu aku lulus sekolah Uh inilah kisah kasih sayangku Macamu Tunggu aku lulus sekolah Tunggu aku lulus sekolah Tunggu aku lulus sekolah Dan merayu Namun tunggu waktu Kita akan bertemu Oh, inilah kisah kasih sayangku Oh, ku bisa pergi denganmu Tetapi, oh, inilah kisah kasih sayangku Aku hanya bisa Berduku Oh, denganmu tetapi, oh, inilah kisah kasih sayangku Kita sadar ya, kalau misalkan pandemi ini pasti Untuk kita buat adaptasi, kan? Jadi kita pengen Memperbesar Apa namanya, channel Youtube kita Aset-aset media Ya, bagus, bagus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih